Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Ummami R.A.W. Ini penjelasannya paling tidak ada. Kalau terang, Umar bin Abdul Aziz ini Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu roto-roto gedingi orang. Kalau dianggap dua khilafah itu beruntak, itu beruntak di Sa'idina Ali. Jadi Bani Umayyah itu citranya buruk sekali. Karena dianggap menguntak di Sa'idina. Tapi kalau semua Allah mengingi mutiara sitah, ini Umar bin Abdul Aziz. Jadi itu pengheran kersan. Jadi Bani Umayyah itu lahir salah sisi Mujadid. Orangnya Mujadid itu Umar bin Abdul Aziz. Padahal ini Al-Ummawi. Bani Umayyah. Ini Songkau dinasti apa Umar. Sebenarnya itu ada rekonsiliasi. Orangnya Bani Umayyah ditempa Bani Umayyah. Bani Umar bin Abdul Aziz. Padahal ini Bani apa? Bani Umar bin Abdul Aziz. Al-Khalifah itu Al-Khalifah itu Al-Khalifah. Al-Khalifah itu Al-Khalifah itu sangat adili. Al-Musma'u itu tidak sepakatnya apa Allah ada di atasi adili Umar bin Abdul Aziz. Al-Imam Al-Khafid itu Imam Al-Khafid. Bahkan saya ngaji Bukhari, ngaji Muslim. Saya ngaji Umar bin Abdul Aziz. Al-Khalifah itu Imam Al-Khalifah itu dikuru Imam Malik. Imam Malik dikuru Imam Zuhri. Imam Zuhri itu ahli hadis yang ditugasnya Umar bin Abdul Aziz. Tadwinul hadis apa? Tadwinul hadis. Tadi awal pembukuan ilmu hadis itu atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika itu dikne Amirul Muminin, presiden. Tadi kuna-kuna, ngerakan APE secara massal itu mesti ngelibat ke presiden. Tadi orang ini ada khalifah, cocok-cocok orang itu berkhalifah. Lalu pun gremong sidik-sidik. Ini memang kaji. Kaji dikirakan kiai-kiai itu orang soleh-soleh. Kadang ya macam-macam. Kadang kebodan, kadang rado. Yang digerak di negara, jantung panitia ini bang, kadang non-muslim. Kadang bagian birokrasi ya non-muslim. Tapi kaji di sini lewat negara itu terjamin. Padahal tidak semua panitianya. Muslim. Kok soleh-muslimnya kadang orang. Tidak, misalnya kaji lewat BRI. Kadang direkturnya non-muslim. Kadang telurnya non-muslim. Tapi karena sistem yang akurat, koma saja ditulis. Dua itu kacar saja yang hilang. Apa? Kacar saja. Tapi negara. Jadi kunanya-kuna itu negara itu ada hikmah. Ini misalnya jadi pemimpin Fasek. Program negara santunan. Maksudnya ada medit lah, mau tidak mau, kan menyalurkan itu. Tidak ada di tangkap kapal. Jadi cocok-cocok. Kudu baksanur. Sedang jantung. Jadi mentalnya medit. Jadi negara itu di sisi API. Orang bisa mengekploitasi dirinya sendiri sesuai wataknya. Maksudnya orang yang negara itu ada hikmah. Itu juga jadi ekstremis. Orang yang negara itu ada hikmah. Misalnya kok ini gampang. Misalnya Indonesia. Satu negara yang mayoritas muslim. Paribasanya itu bisa ikhlas sholat lah. Ada di Bupati rasolat itu wisin. Itu orang yang tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya ingin mengwadit-wadit pol. Wadit peciri. Ada program bantuan itu langsung. Rambut salur lah itu penjara. Akhirnya gulam-gulam. Nyalur lah. Nah contohnya mengatakan, Wah, ya ini masih 300. Itu kelebihannya negara. Nah ketika Umar bin Abdul Aziz itu menyuruh Imam Zuri tadwinul hadis. Itu bahkan hadis yang merugikan Umayyah. Iya tetap di riwayat. Bahkan riwayat yang menyudutkan Bani. Umayyah, iya di riwayat. Karena memang beliau perintahnya yang adil. Tidak ada orang yang menulis hadis. Kecuali, Illa wa fi unu kihi minnatun. Ini harus dihutang jasa ambil Umar bin Abdul Aziz. Aku yang membukukan tadwinul hadis itu Umar bin Abdul Aziz. Karena dia presiden itu bisa masif. Masif seluruhnya. Sebenarnya orang disepakati ahlinya. Itu Imam Zuri. Guru Nesintan Imam Malik. Guru Nesintan Imam Malik. Sebenarnya masih. Semenjak itu orang belajar hadis. Itu ada buku ini. Nah di sini kan ada riwayat. Sangkolesan yang dihutang. Ahlut Bekti itu. Itu orang yang dihutang. Itu tuntas. Tuntas, hadis tolong lari. Ibal ini sih. Udah tepat-tepat. Mereka ribet. Orang Rasulullah. Masalahka tarikan. Yaltami sufi'il. Masalah tarikan. Ya ini sih. Aku mau. Wibet kan. Hubung ditulis. Dicetak kan. Kadang-kadang ya lali. Mocok menai. Mocok. Mocok. Kala Memun bin Maharun. Maka orang-orang sopa'al ulama-ulama. Indah Umar. Ono yang sendiri. Umar bin Abdul Aziz. Illa ta'ala mitatan. Kecuali mukoyok murid. Jadi ulama di depan Umar bin Abdul Aziz. Mukoyok murid. Sangking ahlimi Umar bin Abdul Aziz. Kala dawa sopa'al Hasan Basri. Sapa'al Hasan Basri. Rahimahu wa ta'ala. Lama jauh semangsa itu. Maka apa na'yu. Apa berita kematian Umar bin Abdul Aziz. Maka orang-orang sopa'al berita kematiannya na'yu. Nama-apa. Hiling-iling. Nama-a. Yang-a nakya. Maka orang-orang sopa'al berita kematian. Bahasa Reba. Nama-apa. Nama-apa. Jadi. Kata Syed Umar Hafid ketika ngomentari wafatnya ya. Balahuni na'yu. Maksudnya. Balahuni na'yu. Datang ke saya. Berita wafatnya beliau. Maka orang-orang sopa'al. Na'yu. Lama jauh semangsa ini. Taka apa na'yu. Berita kabunduti Umar bin Abdul Aziz. Jadi. Hasan Basri ngantikan ketika datang ke beliau. Berita bahwa Umar bin Abdul Aziz nganti. Kabunduti. Komentar ya. Mata khairun nasi. Mata khairun nasi. Mata kabunduti Umar bin Abdul Aziz. Mata khairun nasi. Siapa'al berita. Karena ada Umar bin Haifa. Umar bin Haifa. Al-kindi. Yujalizu. Itu ngancani. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian. 250 halbadi Asal-Najah. Sehingga kami. Haimam. Lama Shijianat. Henry. In понял khairah. Jadi. Hidrat. Jomong raimu. Yajqui, Yaj requiring. Itulah bin Abdul Aziz. B어가p затlahi. Ini itu ngetah. Setelah wandi ANisha. Kedánhalim ini dahulu. Mata penenang. Tentu rocak karena sebagai rakyat biasa kependendani, Fa'aksama Ali Umar, mau kau sumpah alihi ngata seiki Sopo Umar-umar layak udhanah. Oke lugu wak, Fa'aksama Umar-umar, Fa'aksama Umar-umar. Jadi kemana dikne Presiden lampu apemati ditotop pengawali rawleh dikne diwisim. Samping ada P. Umar bin Abdul Aziz. Wala fa'akul tu lahu taku mu'antayah amiral mu'minin. Masak jenengan noto lampu. Marabin Abdul Aziz ini cara modek rene, ya lampu pejot ya tuku, tuku ditotop diwipasang-pasang diwipasang diwipasang presiden. Taku mu'antayah amiral mu'minin masak jenengan noto lampu. Fa'akul agum tu wa'anak Umar wa jelas tu wa'anak Umar. Jadi kalau Umar, wang apa jelas amiral mu'minin aku ya tetep Umar. Jadi makan mie ya Umar, ada duit ya Umar, ada duit ya Umar. Jadi apa nih dia meskipun amiral mu'minin yang diingat statusnya sebagai Umar, hanya sebagai priba. Priba didi. Ini wang kudono. Ini kalau aku ngecilok wang alim lah, aku nge-bis, aku nge-bis. Aku anak-anak, aku nge-bis. Aku nge-bis, aku nge-bis. Aku nge-bis, aku nge-bis. Aku nge-bis. Kalau aku nge-bis, 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 mwaka, nge-bis. Dih, nge-bis. Bojak, orang yang menge-bis. Soalnya, sama-sama, sama-sama. Umar kena ambil gom tu waanak Umar, wajal. Aku mulu kepeksa. Jadi sisa mulang kue, tanda mulang kue. Aku saka kitapnya apa? Saka kitap. Saka kabe, bro. kalau siap loh pensiun, tapi kan masalahnya kan ulama Allah masing-masing kabudah terima kitabnya ke wajah kue ternyata-ternyata saya ngarang terus dikong kitabnya udah dimana biaya paco ya mau namparanya, mu'alakan di takalik apa takalik kamu ini insya Allah itu apa-apa kalau ini fakir, saya takalik itu insya Allah jadi mu'alak ini fakir, bab hadis itu beda kalau wa'amaroni an astariya lahu thoban bisidatidharoim fa'atait uhubi fa'jassai fa'kollahuwa ma'uhhibulawla annafilayinan wa'amaroni perintah Sob'umar Abdul Azizh dimaring sun an astariya lahu thoban bisidatidharoim jadi, wabunim urgo namdirham fa'atait uhubi fa'jassaudidema jasa manandema wa'kollahuwa ma'uhhibulawla annafilayinan ini aku seneng banget, tapi saya ingin terlalu apa kalau fabakaitu, mau nangis kalau famayubikika kalau, seng nangis jenengah nopo, kalau ataitu kawa'an ta'amirun bithawbin bisid timi adidhirhamin fa'jassas tahuwakul ta'huwa ma'uhhib lawla fi khusyuna wa'ataitu kawa'an ta'amirul mu'min bithawbin bisidatidharoim fa'jassas tahuwakul ta'huwa ma'uhhib lawla annafilayinan aku masyur jadi kalau cerita singkat ngertin, apa artinya ini ngertin Umar bin Abdul Aziz, dirinya dari khalifah, orang stylist orang suka maca masyur jadi stylist, jadi orang yang suka maca-maca gua ya, gaya-gaya gaya-gaya pesak, orang pengaruh yang pesak elak, jangan makan maca malah merusak pemandangan maksudnya gua maca gua maca, anaknya maca anaknya maca, anaknya maca anaknya maca, orangnya maca itu tiyak ngongkong-ngong tuku klambi berkali-kali dikembalikan perkara ini klambi itu rapi kasar, jadi dia selalu mengembalikan baju yang dirasa kasar padahal harganya mahal jadi kurang sempurna sidi dikembalikan nah pas dia jadi amirul mu'minin itu ngak ditukang-ngong klambi kemahalan dibalikan nomor kemahalan, jadi maknanya pas diabat, pas sufi, justru karena diabat dia ngambil alih, sufi faham ya? penandaireku nangis rien jenengan setiap tak belikan baju kasar, komentar, orang gelap jadi kekali antak tukangnya singalus buk balik nomor, kalau kalus, faham ya? itu pokoknya mau maknanya itu paham bawa pokoknya mau paham bawa pokoknya paham bawa pokoknya ini dawe pengawalnya atai tuka wa anta amirul ditawbin bisit timi adi diramin amirul maknanya ijek gubernur apa? gubernur wajah sekolah mu'khipu lalafi khusyuna orang jadi amirul mu'minin tak tukang kelambi mu'nam dirham wai jenengan rakersaw, jadi gimana ini? jenengan gubernur atau bupati tak belikan baju bisit timi adi diramin enam ratus dirham jenengan ini segera gelam mereka ada khusyuna, ada kasar padahal harganya berapa? enam ratus dirham jenengan amirul mu'minin tak tukang kelambi mu'rgani enam dirham, enam sampai enam ratus loh enam dirham mak murah banget tapi jenengan balik mergobok rosa aku terlalu halus paham ya? jadi aku Masya Allah fakaul ayah rojak ini dalil gua 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 termasuk pengagum ini sebenarnya jadi kiai khafidh orang kaget khafidh orang mulyaknya kaget khafidh orang mulyaknya khafidh orang mulyaknya khafidh orang mulyaknya kaget khafidh orang mulyaknya aku mencapai doa aku nampak koran duha, kok sering terlalu halus khafidh orang mulyaknya maka dia bukan khafidh orang mulyaknya khafidh orang mulyaknya punya sisi sebagai pribadi cuma pas mulanya nanggap alimah mulanya nanggap gobloknya kan kitabnya rusak jadi kalo nanggap gobloknya penda mula nanggap gobloknya kan kitabnya ngerusak kan ketika pemerintah ketemuan di mana saya mau tidur di pasar ketemu uang akhirnya itu akhirnya di arah-bahan menghormati wabu saya tidak tidur karena memang di butuhkan, tidak kalau saya tidak tidur saya, kita akan rusak saya bilang, tidak tidak saya ingat 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 tidak Lassiman Lassiman tanggamu Jadi aku jadi mulai Aku goblok ya Mulai Ya rusak Lassiman Jadi Marvin Abdul Aziz Luar biasa Ketika jadi gubernur Jadi gupati Di tukoknya Kelambi 600 dirham Itu jadi balik Kurang sempurna Barang jadi Amirul Mu'min Di tukoknya Kelambi 6 dirham Kelarangan Jadi kemarin Zaman jadi Bupati gubernur Kelambinya Komol Barang jadi presiden Malah tukunnya Gak ngeri pandangan Cukup Gak gondang Gondang Jadi Gondang Masyurus Nama ada lagu ini Ya khomisal khulafa Jadi gelar ini Ya khomisal khulafa Jadi dianggap Khalifa aku papat Terakhir tentu Ali Setelah ada Fatrah Ada orang yang Yang jeninya Umar bin Al-Fatrah Itu lagu-lagu yang Arab Yang ngundang Ya khomisal khulafa Orang kelima Dari 4 khulafa Fakolam kodawa Sopo Umar bin Abdulaziz Ya rojak Ya rojak Innali nafsan tawakoh Ini saat temen Innali saat temen Tetap kedua yang Nafsan ono jiwa Tawakoh tan Kang Banget berontoh Takot Berontoh Apa nafsi Ilah Fatimah binti Abdil Malik Fatah Zabwat Tuhan Aku itu Sangat ambisius Ketika Kepengen Rabi Fatimah binti Malik Kesampaian Kudukasit Mula-kini ambisius Susah Asal nanti digunakan yang baik Jadi ini Dari Umar bilang Ini Kulonut tenang Saya ini Orang yang sangat ambisius Ketika aku Kepengen Fatimah binti Kudukasit Ketika aku Kepengen Dari Presiden Kudukasit Aku Kepengen Ibu seorang Kudukasit Caranya Semua larangan Tidak tinggal Jadi maksudnya Pengirannya Rampap Kepengen Kepengen Kudukasit Kepengen 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 Melaku-melaku Sore-sore Kepengen gue pengen alim ya, gue juga kasih pas gue pengen yang positif, saya coba gue mau gue blok paham ya, gue mau gue blok paham ya, gue mau gue blok saja ini gak masalah, ambis susu, gak masalah paham ya nanti mesti ini kan orang ambis susu pengen rokok, kere lah, rade duit, pengen rokok gue juga kasih, jadi utang-utang lah terus karawan kere, rade duit, pengen makan gue juga, gue juga kasih, utang-utang lah pengen melaku-melaku, gue juga kasih, gasap sepeda motor lah gak masalah, tapi gue kudu fair, gue pengen khafid lainnya, kudu kasih, menurut suaranya, kudu, kasih jadi ketika menurut ditegur, lucu ini kan kok saya jadi ngotong dia, aku itu orang sangat egois, sangat berontok sangat ambisius ketika aku senang Fatimah binti Abdul Malik, kudu kasih, aku kasih ngerabi, jadi kholifah kasih aku saya jadi kholifah saya ini wakota, kot ilal jana saya ini jiwaku kepengen suaranya ya kudu, kasih dengan cara-cara zuhut yang ekstrim apa? zuhut yang ekstrim ya kan, ini rupanya aku pengen rokok, kudu kasih pengen laku-laku, kudu kasih sepeda motor rokok, gasap apa aja kudu bareng gue kepengen ngalim semarin rokok terima kasih terima kasih Terima kasih.